Wahyu pasal yang ke-11. Ayat 1, saya ulangi ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-2. Dan kemudian masuk ayat yang ke-3 yang kita bahas. Dua saksi alam. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang hulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bayat suci alam dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bayat suci yang di sebelah luar. Jadi bukan yang di sebelah dalam, yang di sebelah luar. Yang bukan lingkungan bayat suci. Janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mengijak-ijak kota suci. Surah lawan dari kota suci adalah kota besar, Sodom, dan Gomorrah. Yaitu di dalam bahasa simbolis itu gelap dan terang. Kota suci dan kota besar, kota yang boblok. Kota yang begitu indah, begitu fasilitasnya luar biasa. Dikatakan menginjak-injak kota suci itu 42 bulan namanya. 42 bulan itu nanti sama dengan 3,5 tahun. Dan aku akan memberi tukas kepada saksiku supaya mereka berubat sambil berkabung. Jadi berubat sambil berkabung karena dosa manusia 1260 hari lamanya. Mereka sama ya, jadi 3,5 tahun. Dan dikatakan ayat 4, mereka adalah kedua pohon jaitun. Nah siapakah mereka itu? Dengan jelas, di dalam kitabah itu menunjukkan bahwa kedua orang itu adalah kedua pohon jaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Jadi pohon jaitun dan dua kaki dian. Masyurah itu menunjukkan yang ada di dalam baik alam dan itu penglihatan serta simbol-simbol yang ada dalam penglihatan dari Zakaria. Dan siapakah dua orang ini? Masyurah banyak tafsiran yang mengatakan bahwa dua saksi ini adalah Musa dan Elia. Elia dengan Henok. Atau Paulus dengan Petrus. Atau yang lain, Yohanes dengan Petrus dan semuanya. Masyurah secara alkitab, secara khususnya ditunjuk dengan jelas itu adalah dua orang yang di dalam Zakaria pasang 4 ayat 3, ayat 11, dan ayat 14. Nah saya baca ya. Zakaria pasang 4 ayat 3. Itu surah klik yang ada bintangnya, di tempat saudara ada bintang kan, setelah ayat yang keempat itu ditekan. Nah itu keluar. Zakaria pasang 4 ayat 3. Dan pohon jaitun ada terpikir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak, dan satu di sebelah kirinya. Jadi ada berapa pohon jaitun? Dua, kiri dan kanan. Nah surah pohon itu sebenarnya menunjukkan pada pohon kehidupan yang ada dalam hidup orang percaya, dan yang bersinar. Dan pohon itu membetul, satunya adalah membentuk kaki dian. Tujuh kaki dian. Itu minyaknya dari pohon jaitun. Jadi ini pandangan ini, saya cari gambarnya agak susah ya. Jadi tujuh kaki dian, itu berasal minyaknya dari pohon jaitun. Jadi pohon jaitun dengan kaki dian jadi satu. Itu penglihatan dari Zakaria. Yang kedua, kita lihat ya. Oke, kita lihat pasal 4 ayat 11. Lalu berbicara lah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon jaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri? Kambil. Ini. Untuk kedua kalinya, berbicara lah aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon jaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab, aku. Tidakkan kau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuhanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Nah, surah dikatakan, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri dekat Tuhan di seluruh bumi. Nah, surah, siapakah orang ini? Kalau surah baca dalam Zakaria selanjutnya, itu adalah bernama Imam Yosua dan Zerubabel. Surah ini rahasianya itu bagus sekali. Jadi kita wajian ini kan bahasa Ambang. Jadi Zerubabel adalah gubernur yang ada pada zaman masa pembuangan. Ya, Zerubabel. Nah, surah Zerubabel ini adalah riwat sendiri ya. Kita nanti khusus ada tokoh-tokoh yang jarang dikenal. Surah itu Zerubabel itu mewakili dari rajaan dan kemesiasian the kingdom of kingship. Jadi kingship itu raja yang bersifat ring. Jadi Zerubabel itu adalah raja yang merupakan lambang Kristus dan Imam Yosua adalah peace, lambang daripada keimaman Kristus. Jadi imam dan raja. Jadi dua saksi ini berfungsi apa? sebagai imam dan sebagai raja dan imamat yang raja ini. Di dalam suratan Petrus pasal 2 ayat 9. Jadi surah ini berkaitan semua. Kenapa? Nah, beberapa tafsiran itu banyak yang tidak berani memastikan bahwa ini siapa. Surah yang pasti itu adalah menunjuk pada lambang yang bernama orang Zerubabel seorang gubernur dan Imam Yosua yang dituduh oleh Iblis waktu Zakaria pasal 4 sampai pasal 6. Dan dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Imam Yosua kerohanian dia Imam yang memimpin itu yang membuka seluruh daripada hati Tuhan dan kebenaran penebusan itu dan dia masuk dalam ruang mahasuci itu satu-satunya Imam dan tidak boleh ada Imam lain. Dan Iblis mendakwa dia itu seluruh kerohaniannya dikatakan seperti kotoran hewan atau kotoran manusia. Tapi yang Zerubabel tidak diceritakan. Tapi Imam Yosua diceritakan. Jadi suruh perhatikan kenapa Iblis bisa mendakwa itu dan kemudian Tuhan tidak menyangkali dan tidak menolak tuduhan Iblis terhadap Imam Yosua. Sudah kalau kita lihat orang-orang yang memimpin yang mengagumkan kita itu kadang-kadang kita tidak tahu bahwa di dalam hidup mereka ada yang begitu mengecewakan Tuhan dan kita tidak tahu. Apakah itu kesombongan apakah apapun. Jika dia merasakan dirinya lebih penting daripada orang lain di gereja itu itu dosa yang dipercet Tuhan. Kalau dia merasa dia menjadi orang yang paling dihormati itu dosa juga. Jadi surah pemimpin itu yang paling berat itu adalah yang dikatakan sebagai orang-orang yang menjadi citra diri Allah. Siapa yang sempurna? Tidak ada. Di dalam Alkitab tidak pernah ada yang dikatakan kecuali Kristus yang bisa membuka semua rahasia Allah. Itu hanya Kristus. Jadi manusia itu hanya perwatilannya dan kelemahan-kelemahannya itu ada semua. Dan bukan hanya iman Biosua. Dan semua yang ada dalam firman Tuhan di dalam seluruh perjanjian Tuhan dalam apakah itu Abraham, apakah itu Isa, Yaakob. Kita lihat manusia yang jauh daripada yang dikatakan sebagai manusia yang kita ngomong ideal atau manusia yang idulah. Kenapa? Karena Alkitab memantarkan semua kondisi keluarga itu. Dan kita tidak pernah memperkarakan itu. Jadi ada sesuatu yang harus kita pelajari yaitu siapakah saksimu. Nah, kita akan melihat kembali pada Wahyu 11 ayat yang keempat. Saya ulangi. Mereka adalah kedua pohon saya itu dan kedua kaki dian yang berdiri di depan Tuhan semesta alam kiri dan kanan. Dua kaki dian. Lima. Dan jika ada orang yang tidak menyakiti mereka atau menyiksa mereka atau memusuhi mereka keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Sesudah ini lambang semua. Sesudah ini akan terjadi dan sudah terjadi dalam kehidupan Elia terjadi. Elia mendatangkan api dan lima puluh orang setengah kompi pasukan itu dibakar oleh Tuhan langsung mati. sesudah maka tentara terakhir minta supaya dia gak dibunuh gak dibakar oleh Tuhan. Sesudah dia minta supaya Elia itu dipanggil mau datang. Dan ya memang ketiga itu ketiga kalinya Elia memang datang. Dan orang itu gak jadi bunuh. Karena dia minta belas kasihan daripada Elia. Nah kuncinya apa? Kuncinya adalah belas kasihan. kunci kerajaan Allah itu adalah membuka hati Allah itu belas kasihan. Dikatakan disini dikatakan menyakiti mereka keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka dan kalau ada orang yang menghendaki menyakiti mereka yang gak menyakiti mereka maka orang itu harus mati secara mengeringan. Jadi setelah kenapa Tuhan membinasakan semua manusia yang tidak mau dengarkan injis selama Yesus datang sampai akhir jaman 2000 tahun lebih mungkin 2100 tahun dan mereka tidak mendengarkan mereka memusuh orang Kristen mereka membunuh orang Kristen membakar gereja setelah-setelah pikir bahwa itu selesai semua dan tidak ada hukuman Tuhan. Tidak. Tuhan akan menghukum dari segala hukum hukuman di atas segala hukuman kemarahan di atas segala kemarahan apa itu? Kebinasaan yang terakhir. Jadi bukan hanya orang yang bakar gereja orang yang menolak yang tidak mau dengarkan firman Tuhan tidak mau dengarkan nama Kristus secara semua mati. Tidak ada yang hidup. Dan itu sangat mengerikan. Setelah kita akan melihat musuh-musuh kita akan dihancurkan dan melalui kuasa kita juga. Tuhan memberikan kita orang-orang percaya yang nanti mengadili dan juga dari seluruh tahta Allah itu dan 12 24 tua-tua itu termasuk wakil perjayaan dalam perjayaan baru. Surah mereka memimpin pengadilan dan penghukuman Tuhan. Dan termasuk di dalamnya adalah kita semua bersama-sama melihat bagaimana Allah menghancurkan membinasakan dan memasukkan mereka dalam api kebinasnya. Dan kita melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Ini kita harus hati-hati. Surah jadi taruhannya apa? Surah-surah harus bisa melihat dua saksi ini apa dan labang siapa dan tujuannya makanya apa. Oke ya kita lanjutkan. Ayat 6 Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka berubat dan mereka mempunyai kuasa jadi kuasa menutup langit kuasa untuk dikatakan disini atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya Surah ini sudah terjadi jamannya Fir'aun jamannya Elia jamannya Yirimnya sudah terjadi kalau Surah klik ayat 6 kan ada bintangnya Surah itu keluaran pasal 7 ayat 7 kelas 16 1-4 ayat 8 1 Raja Raja 17 ayat yang pertama ya dikatakan disitu kalau kita lihat disini coba bayangkan Surah 1 Raja Raja 17 ayat pertama lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Giliat kepada Ahab demi Tuhan yang hidup ala Israel yang kulayan sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali aku katakan saudara perhatikan kuasa ini ya keluaran sebab beginilah firman Tuhan dari hal yang berikut akanku kau ketahui bahwa akulah Tuhan lihat dengan tongkat yang di tanganku ini akanku pukul air yang di sungai Nil dan air itu akan berubah menjadi darah dan ikan di dalam sungai Nil itu akan mati sehingga sungai Nil akan berbau busuk maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini Tuhan berfirman kepada Musa katakanlah kepada Harun ambillah tongkatmu ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir ke atas sungai selokan kolam dan ke atas segala tumpulan air yang ada pada mereka supaya semuanya menjadi darah dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir bahkan dalam wadah kayu dan juga wadah patuh maksudnya perhatikan ini lambang buah saksi waktu mereka ditolak waktu mereka kemudian dianyai mereka disakit mereka dimusuh Tuhan memberikan apa Tuhan memberikan kejadian-kejadian malapetaka malapetaka dan tanda petik tulah yang terjadi pada saat mereka menolak menolak alat menolak kebebasan bangsa dari berkuda di dalam sejarah gereja kalau sejelas didiki mulai dari awal Tuhan Yesus sampai kemudian akhir zaman dan Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini jika engkau menolak terus dan membunuh anak manusia membunuh anak lama tinggi dan kamu pikir kamu selesai no dan Tuhan Yesus mengatakan apa apa resiko apa si resiko ini lambangnya apa resiko bangsa Israel melawan Yesus dan membunuh Yesus dan menghancurkan tanda petik baik ala itu sendiri dihancurkan kan Tuhan Yesus fatal dihancurkan dengan dosa-dosa mereka kan kebencian mereka kemudian Tuhan Yesus menanggung itu dosa bukan hanya Israel tapi dosa manusia dan dia menjadi baik ala yang dihancurkan untuk membangun baik ala yang baru yang tidak bisa dihancurkan lagi dan apa resikonya waktu mereka membunuh dan mencincang kemudian mencampuk dan tubuh Kristus hancur seperti itu apa resikonya baik ala yang ada dibangun mereka Tuhan Yesus mengatakan aku akan meruntukkan semuanya karena kamu meruntukkan tubuhku kamu menolak aku maka seluruh ritualmu aku tolak semuanya dan sudah tidak ada ritual seperti itu aku sudah cicis dengan kamu nah sustera terus kemudian kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang atau gereja zaman sekarang apakah membangun apa yang dihancurkan Tuhan atau membangun kembali ritual itu sepertinya gereja membangun kembali banyak gereja yang kemudian ornamenya semua gereja itu persis ke gereja yang lama dikasih macam-macam di sini ada kaki dianya di sini taput perjanjian dan di depan khotbah itu ada taput perjanjian taput perjanjian taput pernaklannya dipasang kemudian dari ujung kalau perlu gedung gerejanya jadikan taput perjanjian dan kemudian di dalamnya kita mengikuti upacarus cuci kaki seperti orang misal terus kegiatan gereja harus seperti itu setelah akankah kita seperti Paulus menyalihkan Tuhan Yesus kedua setelah itu semua selesai dengan apa selesainya dengan mereka membunuh Kristus sebagai baik ala maka baik ala mereka secara fisik itu tidak boleh berdiri yang Tuhan hancurkan dan tidak boleh ada baik ala yang lain kecuali tubuh Kristus dan tubuh Kristus yang diberikan pada tubuh kita dan itulah dan itu minggu lalu arti daripada baik suci bukan didirikan manusia dan siapakah bangsa Israel sebenarnya karena kamu membunuh anak manusia keistimewaan bangsa Israel sunat taurat batal semuanya selesai semua dihapus oleh Tuhan dan itu tujuannya terus kemudian orang Kristian masuk ya sunat kenapa kan kita orang-orang misra kamu harus ikut sunat sebenarnya itu ada masalah etika Timotius dengan Titus beda Timotius diminta untuk sunat Titus diminta sunat karena gereja yang dilayani Titus melayani gereja orang-orang Yahudi supaya kamu bisa diterima ya sunat aja sunat gak sunat gak ada masalah kalau sunat itu lebih baik dan membuat kamu lebih terbuka ya sunat aja bukan sunat keselamatan sunat adalah cara bagaimana kita mendekati orang dibuka dan diterima oleh mereka dan tidak ada masalah oh kan saya sunat kamu gak ada masalah kalau cuma itu aja rela aja sunat gak apa-apa kalau gak boleh makan babi jemaatnya itu dari agama tanda petik agama Islam yang biasa gak makan babi waktu makan kita makan babi mereka gak bisa ya jangan makan babi bukan berarti kita ajarin Kristen jelas orang makan babi tapi karena kita menghormati orang-orang banyak dan kita gak mau jadi batu sambung yaudah disunat yaudah nah setelah itu adalah mission ethics atau ethical mission dan itu diizinkan gak apa-apa dan tidak menodeh apapun dan tidak buat keselamatan kita hilang tapi itu menjadi satu cara pendekatan yang Tuhan izinkan supaya kita bisa menjangkau jiwa yang terbesar lagi jadi setelah kita belajar hari ini dua saksi ini adalah bukan dua orang yang disebut sebagai Elia dan Musa Henok dan Elia kenapa Henok dan Elia dia diangkat dua manusia ini diangkat Tuhan Henok diangkat Tuhan Elia diangkat Tuhan Musa mati juga dibawa Tuhan harusnya tiga karena dua yaudah dua aja setelah angka dua ini adalah menyatakan bahwa fungsi keimaman dan kerajaan imamat rajani jadi dua saksinya adalah bukan dua orang pribadi bukan itu lambang dari pengutusan Tuhan kepada gereja imamat yang rajani itu artinya saya baca semua tafsiran puluhan tafsiran yang betul-betul kokoh dan secara eksegetikal dan murni itu tafsirannya seperti ini jadi bukan tafsiran kira-kira tapi bukti Alkitab ada semuanya dan itu saling mengikat semuanya ya kita belajar hal ini oke nah setelah kita sudah lihat baik baik suci sudah selesai dan Tuhan sudah menghentikan dengan apa dengan kematian kebangkitan Kristus Kristus mengakhiri seluruh keberadaan baik suci taurat dan kemudian kota Yerusalem dan seluruh keistimewaan bangsa Israel dalam sunat ritual dan semuanya selesai berhenti dan tidak dibutuhkan lagi dan tidak boleh dididikkan lagi jadi kalau kita mendirikan di gereja oh kita suci kaki dulu seserah engkau sedang mendirikan yang dibongkar diruntukan dia jadi sebenarnya kita ibadah itu ibadah yang paling luar biasa di dalam kemerdekaan kebebasan kita ibadah itu Tuhan melihat batin kita kita punya cara-cara ibadah bukan diikat dengan apa dengan ritual organisasi formalitas rutinitas bukan kita diikat dengan baik ala itu yang sudah dirobohkan itu formalitas sudah dihancurkan kemudian rutinitas dihancurkan seluruh pacar dihancurkan tata ibadah semua dihancurkan Tuhan penepusan binatang-binatang sudah dihapus oleh Tuhan kenapa dia inilah wujudnya semuanya terus dia diberikan pada kita yang sempurna atau kita masih membangun lagi supaya Kristus yang sempurna terus kita bangun sesuatu yang lebih sempurna dari Kristus dengan upacara kita dengan ibadah kita jadi baik ala atau baik suci sudah tidak terulang yang lambang tetap lambang yang simbol tetap simbol dan tidak akan berubah dan Yesus lah wujudnya semua itu bayangan semuanya dan Yesus lah wujudnya kalau kita tahu wujudnya masa kita mau kawin dengan bayangan ini sebenarnya pernikahan itu bukan pernikahan dengan bayangan kita pernikahan pernikahan dengan orang dan waktu seseorang menikah terus bayangan laki-laki keluar kena matahari suamiku itu bayangannya kena matahari bayangannya gede bayangannya cuman hitam itu aja istrinya udah dah diduk suam terus kemudian yang aslinya datang sorry kamu bukan suamiku itu suamiku yang bayangan orang gede harusnya orang langsung tahu bayangan itu menunjukkan pada siapa wujudnya jadi waktu dia bayangan waduh mau dateng ini kerajaan sudah dekat itu kelihatan bayangannya dan begitu dia muncul terus kamu lihat bayangannya kan enggak kalau orangnya ada masa kamu lihat bayangannya kawin dengan apa dengan bayangan ini istri saya ini gak liatin dia liatin bayangan itu sama PL dan PB kalau sudah di PB bayangan itu menunjukkan apa yang ada di dalam dirinya dan musidnya kalau kita selesai ya kita jangan jati bayangannya terus itu ilustrasinya dalam kitab dalam kitab ibran itu bayangan dan itu bukan hanya ilustrasi tentang ibran juga tentang kuasa maut dan hukuman Tuhan itu jadi bayangan saya tahunya ini dari Ravis Zakarias saya waktu mendengarkan itu saya mengatakan wah bagus sekali ini ilustrasi waktu dia berada di kalau tidak salah di satu kan ada saya minat di kanada dia mengatakan dia merupakan ilustrasi yang sangat tepat jadi ada kemudian mau tabrak kita wujudnya adalah Kristus yang ketabrak dan bayangan itu kamu tabrak tidak ada masalah kenapainya dan Ravis Zakarias mengatakan dan waktu kita kena murka Allah kena hukuman daripada Allah Kristus yang wujud itu menerima dia menerima semua kemurka kemarahan dosa manusia dia sakit dan kemudian kita semua mendapatkan bayangan dan waktu kita mau dihukum kita seperti dihukum melewati bayangan kenapa? karena Kristus yang tanggung jadi bayangan kamu tembak mati kenapa? karena wujudnya kita semua disembunyikan di dalam karya Kristus jadi waktu kita mati jangan takut masuk neraka karena neraka itu menjadi bayangan bagi kita karena wujudnya sudah ditiriman Kristus dan menimpa kita truk itu menimpa kita bukan menimpa kepada wujudnya kita secara manusia karena Kristus yang menggantikan kita dan truk itu nabrak wujud Kristus dan bayangan truk itu nabrak kita ya gak apa-apa kita ilustrasinya seperti itu tapi kalau tidak percaya nama Kristus dan tidak beriman pada dia penyet kita nanti oke nah setelah perhatikan waktu kita melihat bahwa imam dan raja adalah saksi dua saksi ini dan hampir pada awal-awal tahun sekitar sekitar 500 gereja-gereja karismatik dan gereja-gereja yang dispensasi semua tidak menerima dan belum terbuka terhadap bahwa dua saksinya adalah gereja dan kemudian kita selidiki kebelakang dan beberapa penulis alkitab tokoh-tokoh alkitab yang bapak-bapak gereja pada zaman-zaman dulu sesudah malah dari akustinus beberapa penulis-penulis sampai kepada zaman reformator sampai sekarang ini hampir semua yang mengerti mengenal firman Tuhan yang sungguh-sungguh betul-betul hidupnya membaca dan menyelidiki alkitab sesudah semua injili semua yang reformasi sesudah semua mengatakan bukan Elia Enok Elia Musa tetapi gereja dan begitu berani penetapan ini gereja apa dasarnya ini tadi yang saya ngomong jadi angka dua adalah angka pengutusan berdua diutus dan tidak pernah Tuhan Yesus mengutus satu-satu pasti berdua kenapa berdua karena fungsi daripada imam dan raja dan di gereja juga sama jika gereja itu mau sehat di hadapan Tuhan dan mau betul-betul diberkati fungsi itu ada dua fungsi imam dan raja jadi kalau saya disini kotba maka harus ada yang sepadan orang-orang yang akan menyertai saya yang bersifat sebagai Zerubabelnya saya sebagai imam Yosua Zerubabelnya siapa ya pengurus penatua diakan atau majelis dan imamnya besar imam-imam itu adalah kita hamba Tuhan dan dua ini itu tidak bisa terlepas dan itu maksudnya disitu tapi fungsi yang terdalam lagi adalah semua orang percaya memiliki keimamatan rajani dalam jiri kita dan itu dibuktikan semua dan semua ayatnya ada dan semuanya sudah kita baca hari oke kita lihat ini sepertahankan siapapun yang menyakiti mereka ini satu jaminan dari Tuhan yang luar biasa kita tidak membalas dedam kita tidak memurkai mereka tapi Tuhan yang akan garap mereka contoh gereja dibakar mudah-mudah seperti itu dan mereka pikir wah kamu sudah bebas kenapa gereja sudah hancur gereja sudah hangus semuanya Tuhan akan bangkitkan bangsa yang lebih kejam dari orang yang membakar itu untuk dinasakan bangsa keluar Edom keluar Kasim keluar Babylonia keluar Assyria keluar Persia kenapa ini keluar bantai dan itu cara Tuhan mengatur apa kerajaan kegelapan hantam kerajaan kegelapan dan itu seperti cangkik yang digiligila oleh Tuhan kamu kan bakar-bakar gereja dan Tuhan semua atur kamu nolak saya bertahun-tahun ratusan tahun tsunami dikasih Jepang tutup pintu pada Tuhan tsunami diberikan sampai hari ini tsunami diberikan kenapa enggak percaya semua bencana alam ada maksud Tuhan banjir yang di Jakarta ada maksud Tuhan enggak ada sesuatu kejadian ini cuma banjir biasa seluruh kejadian ada maksud Tuhan apapun bagi kita orang Kristen ditunjukkan pada Tuhan bahwa betapa baiknya Tuhan menyertai kita menjamin kita menopang kita tapi bagi orang di luar daripada yang di luar pelataran itu mereka akan dihancurkan Tuhan dengan api dari langit dengan guntur dengan segala sesuatu yang menakutkan setelah waktu saya mendengarkan tsunami yang di Aceh dan kemudian tsunami di Jepang terus kemudian ada gempa di China wah dan waktu gempa itu saya perjalanan kalau tidak salah saya sudah selesai terus saya balik ke sana tidak tahu tahun berapa tapi timnya Pak Roni dengan murid-muridnya yang ada sekitar 30 orang itu mereka selama hampir satu bulan terjem langsung ke sana untuk apa nolongi semua orang dan terutama orang-orang Kristen coba bayangin mereka tidak punya apa-apa mereka ke sana dan itu hancur lebur dan waktu saya ketemu dengan orang-orang yang sudah dihantam oleh badai tsunami yang ada di Aceh dan orang punya tuku besar orang Chinese punya tuku besar dan ada 30 orang dan dua suami istri ini suaminya ke pantai dan istrinya di situ mereka baru saja menjadi orang-orang dari agama Katolik menjadi orang Kristen atau berapa waktu dia baru jadi orang Kristen menjadi Katolik dan mereka kemudian berdoa yang terima kasih